Halo teman-teman kembali lagi di cel saya desa kunyawan tutorial sebelum cel ini ada baiknya teman-teman teristat di tangan saya bersih dan saja kesehatan teristatin cel ini dirumah saja nah berita datang dari produk gadget ternama atau produk tampon Android ternama yaitu adalah realme dilansir dari berita online dari rancang pos.com realme P11s 5G resmi mulai debut dengan chipset Dimensity 810 dilansirnya yaitu selain menghadirkan realme narzo 50a dan realme juga merilis smartphone 5G murah andalan terbarunya di China yang berjuluk realme V11s 5G sesuai namanya ponsel ini diluncurkan sebagai penyegaran dari realme V11 yang memulai debutnya pada awal Februari lalu dengan menawarkan peningkatan di sektor performa yang berbeda dengan V11 reguler yang dipacuk prosesor Dimensity 700 realme V11s mengandalkan chipset yang lebih lebih kencang yakni Dimensity 810 yang memiliki proses pabrikasi 6nm dan clockspeed hingga 2,4GHz SOC atau sistem on-chip tersebut diracik RAM 4GB dan 6GB yang terpasang dengan media penyimpanan internal 128GB jika kurang pengguna bisa menambahkannya hingga kartu microSD bahkan hanya memori internal saja kapasitas RAM ponsel ini juga bisa diperluas berkat hubungan fitur DRI atau Dynamic RAM Expansion hingga 5GB dikutip dari JSM Arena Jumat tahun 249921 varian RAM 4GB bisa ditambah hingga 5GB sedangkan varian 6GB dapat diperluas hingga 11GB Realme V11s 5G memiliki lahir IPS LCD berdiakonel 6,5 inch yang mendukung resolusi HD plus 720x1600 pixel aspek rasio 20 banding 9 dan kerapatan 270 ppi loncat ke kamera Realme memodalinya dengan kamera belakang ganda yang terdiri dari kamera utama 13MP f2.2 atau 2,2 wide PDAF dan sensor kedalaman untuk mengambil foto dengan background ngeblur 2MP f2.4 sementara di bagian depan ada sensor 8MP dengan bukaan lensa f2.0 atau wide yang persemayam dalam 4J di bagian tengah atas layarnya HP 5G terbaru bikinan Realme ini miliki bodi tipis dan ringan dimana ketebalan bodinya hanya mencapai 8,4 mm serta berbobot 189 gram V11s 5G tiba dengan OS 111 yang dikostumisasi antar muka Realme UI 2.0 soal daya tahan, perangkat ini punya kapasitas baterai standar ponsel 5G masa kini yaitu 5000 mAh yang sudah mendukung fast charging 18W untuk mengamatkan ponsel dari tahan-tahan usil tersemat sensor pemindahan sidik jari dari bagian samping yang menyatu dengan tombol daya ada pun fitur lain yang dibawa oleh Realme V11s meliputi slot dual sim nano perjaringan 5G, WiFi, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, dan check audio 3.5 mm tersedia dalam pilihan warna black dan violet realme V11s 5G di nego atau di lego di China serga 1399 yuan atau setara 3,1 juta rupiah untuk RAM 4GB dan internal 128GB dan 1599 yuan atau setara 3,5 juta rupiah untuk RAM 6GB dan memori internal 128GB nanti tanda adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang dilansir dari berita online dari rancapost.com yaitu Realme V11s 5G resmi memulai debut dengan chipset Dimensity 810 terima kasih sudah menonton channel ini jangan lupa klik subscribe like comment dan share dan notifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang DVD saya tentang teknologi unboxing dan tutorial dan akar selesai terus berkembang terima kasih